Hai kembali lagi dengan aku disini Alvan di channel Alvan dan ya selamat datang di tupper tutorial server dan di video tupper kali ini sesuai janjiku aku bakalan menunjukkan kepada kalian semua gimana caranya kalian membuat Armor Supreme sama eh cara tambahan yang ada di Viva SMP oke kalau kalian tengok ya nih tengok ya Mari kita lihat itu armornya gimana sih Bang ini nih are Supreme headgear woi anjay nah you have active the Supreme set gitu bro gila enggak ya gila Oke gimana cara membuatnya langsung saja kita mulai Oke seperti biasa ya kalian pasti udah tahu hal pertama yang harus kita siapin itu pertama kalian tuh harus punya sebuah server ya kalian terserah ya coba kalian lihat di mungkin Aternos bisa server pro mungkin bisa atau kalian bisa pakai dari PC kalian sendiri atau kalian juga bisa beli beli server kalian bisa beli server terserah kalian kalian mau server dari apa nah yang kedua itu kalian siapin sebuah plugins ya dan aku tebak sih kalian pasti ada beberapa yang udah tahu ada juga yang belum tahu gitu loh Oke jadi nama plugins pluginsnya itu adalah apa ye ini nih Adventure enchantment hahaha ya ya Adventure enchantment ya ya ini ini dia Adventure enchantment jadi kalau kalian mau kalian bisa Oh ya ini beli jadi kalau kalian punya modal sih kan bisa beli di sini atau kalian bisa beli di nah nih kan harganya sekitar hampir 15 eur nih eur apa sih pokoknya itulah 15 eur Nah itu kalau kita rupiahin tuh sekitar of 255 ribu ya Wah gila sih nah kalian bisa beli di alstor dong bang harganya berapa bang weh Mari kita lihat Adventure enchantment harganya sempat 50.000 men 50.000 dari 255 di alstor sempat 50.000 jadi kalau kalian mau kan bisa beli di alstor eh beli plugin premium di alstor link ada di deskripsi Oke Bang aku enggak mau yang itu Bang elah lubang bayar mulu Bang mau alstor mulu Oke Oke aku bakalan ngasih ya plugin yang kreket ya ingat ini kreket ini aku dapat dari daya directlix itu sebuah website ya untuk ya ada plugin-plugin yang ya kreket lah ya Nah tapi itu aku nggak ini aku nggak saya aku nggak saranin sama sekali ya kalian tuh pakai ini nggak saranin sama sekali karena ada beberapa resiko yang lumayan berbahaya kalau kalian pakai plugin yang kreket gitu loh itu salah satunya ya server kalian bisa mungkin bisa ke-hack atau ya mungkin ada virus di itu ya tapi kalau itu sih kalau pluginnya sih work udah coba tapi ya ada resiko lah ya tapi kalau kalian tetap mau coba ya silahkan itu aku udah kasih link di bawah link downloadannya jadi tapi aku tetap aku tetap rekomen kalian beli plugin di alstor oke hehehe nah kalau kalian udah punya pluginsnya kalian itu tinggal ke server kalian server kalian ya terus kalian tinggal masukin aja ke bagian folder plugins nah kalau misalnya nggak ada folder plugins kalian pakai versinya itu harus paper ya paper atau ya spigot atau apa itu pokoknya selain dari vanilla kalian pakai versi yang itu selain dari vanilla terus kalian ke bagian folder plugins dan kalian kalian tinggal masukin aja pluginsnya ke sini karena aku udah masukin ke sini ya ini dia advance enchantment ya udah kita langsung masuk ke Minecraft kalau kalian kalau misalnya udah kalian masukin ke sini kalian langsung start servernya oke karena aku udah start servernya jadi ya mari kita lanjutin di Minecraft oke let's go nah ini aku udah di Minecraft nya ya ini aku udah di Minecraft mari kita join server record eh ini apa ya ada kentang network wikin kentang network tuh apa ya Wah ini pasti serbernya mantep sih IPnya apa ya Oh ini Oh ini servernya sih bagus sih ini kentang network sih udah 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 kita langsung kita masuk ke server ya kita langsung masuk ke server oke, let's go nah, ini aku udah di serverku ya kalian bisa lihat, ini aku udah di server tutorial kita ini dia, dan iya, terus langkah selanjutnya itu gimana bang? nah, kita buat day dulu nah, ini udah pagi nah, ini sebenernya tidak terlalu banyak yang harus kita otak atik ya kalian itu pertama, ingat, kalian harus jadi OP dulu ya kalian harus jadi OP ya, biar kalian bisa akses ke pluginnya oke, oke, kalau kalian misalnya udah OP di server kalian kalian itu gimana cara dapetin armor supreme-nya bang? oke, sabar, kita satu-satu dulu ya kita, mari kita menganalisis dulu pluginnya oke, nah, disini aku kan udah masang plugin yang namanya Advanced Enchantment mari kita coba komen-komen apa aja yang bisa kita pakai di plugins ini oke, pertama itu, kalian kalau mau ngecek ya, kalian coba bikin slash AE nah, ini langsung ada nih, kalau kalian bingung ya, apa-apa aja komen yang bisa dipakai oleh plugins ini, Advanced Enchantment nah, ini ada market, enchanter, assets, AE, gift, and card, banyak pokoknya sih itu, mari kita coba itu ke bagian yang pertama ya ini dulu dah, kita coba ke enchanter enchanter nah, enchanter ini apa bang? nah, ini enchanter ini, ini dimana kalian itu bisa ntar dapetin, kalau kayak di FIFA SMP itu, biasanya di gacha ya di gacha, ntar di gacha kan kita bisa dapet ini nih ada simple enchantment, enchantment book ya ada simple, ada unique, ada elite, ada ultimate, ada legendary pokoknya di enchanter ini, itu kalian bisa dapet enchant-enchant custom nah, di simple itu ada ini nih, kalian bisa klik kanan ya kalian bisa klik kanan, ntar bakal muncul ada enchanter potato ada enchanter aquatic smelting, ada banyak ya, ada glowing kalian bisa lihat, kalau di unique itu ada ini hmm, banyak bro, gila, explosive nah, disini kalian bisa lihat, itu bisa dipakai ke apa-apa aja kalau ini misalnya telepati, bisa dipakai ke tools max levelnya ada 4, sampai level 4 dan ya, telepati itu automatically place block broken by tools in your ya, pokoknya itulah, pokoknya itu dan kalau di, misalnya di mana ya di legendary, itu ada ini nih kalau misalnya lihat sendiri, ada wings ya ini kita bisa terbang bro jadi, bang, di viva itu terbang itu gimana? itu pake enchant yang namanya wings ya wings, enchant wings ini bisa dipakai di boats nah, ini allow flying nah, itu berarti kita bisa terbang gitu loh kalau kita punya enchant ini di sepatu kita gitu oke nah, misalnya aku itu punya misalnya ya, misalnya aku punya ini nih misalnya aku punya hujan anjir, what the fuck weather clear nah, misalnya nih aku bakal contohin ya gimana caranya itu kalian meng, apa ya meng, menganchant nya gitu loh ya kalau nggak salah ya itu caranya itu misalnya, kalian itu coba lihat dulu description nya itu dia tuh bisa dipakai di apa aja tinggal klik kanan ya klik kanan, terus ntar nih misalnya bisa dipakai di sword ya description nya itu change to increase XP mobs from nah, itu pokoknya udah ya terus gimana bang, cara enchant nya caranya itu, kalian tinggal ambil terus kalian apain ke sword tueng langsung jadi langsung jadi gila enggak gila dong iya langsung nih inquisitive langsung kalian tinggal drag and drop ke yang mau kalian enchant ya sesuai dengan yang bisa di enchant langsung udah bisa ter-enchant nah, pasti kalian udah nggak sabar bang bang, aku mau itunya bang aku mau armor supreme oke, oke sabar, tenang, tenang sabar ya tenang, tenang kalian tinggal gini ya tinggal slash asset terus give terus nama kita misalnya Alvanciaya Alvanciana nah, disini langsung ada ada dimensional traveler ada code ada phantom ada ranger ada supreme ada yeti ada ini pokoknya nah, langsung aja kita ngambil supreme ya ini coba supreme dulu dah boom wah langsung kita give langsung kita dapet sebuah armor supreme langsung bro gila gila wah misalnya gini ya kita coba misalnya kita GMS mari kita coba apakah mirip seperti di sans eh, apakah milip seperti di seperti di viva SMB mari kita coba lihat sama-sama ya nah, kalau misalnya kalau nggak salah ya kalau di viva itu kalau kita pasang ntar ada tulisannya gitu loh ada tulisan you have active supreme itu mungkin ya kayak gitu lah pokoknya ya mari kita lihat apakah persis seperti itu bam 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 buo you have active the supreme set ya iya dong gila bro the fuck gila kalian juga bisa paduin ini misalnya kalian bikin gacha ntar kalian bisa dapat armor supreme ini kalian bisa paduin aja ya bang gimana cara buat gacha aku udah buat tutorialnya kalian tinggal cek aja gitu loh ya bro selain armor supreme disini juga ada banyak banyak yang lainnya kalian bisa cek sendiri aja disini asset gift alvan ch kalian bisa cek aja disini sama itu selain dari itu kalian juga bisa pakai ini nih gay kids gay kids gay kids ini emang merah aku nggak tau kenapa sih mungkin ini plugins ku ngebug nggak tau gay kids nah disini langsung ada kalian bisa coba-coba aja ini kayaknya tambahan ya ini tambahan gay kids nya kalian bisa cek aja ada spooky ada ini destroyer guardian ada banyak ya kalian bisa coba aja kalian tinggal klik kanan untuk lihat apa yang kalian dapet dari sini seperti itulah kawan-kawan adik-adik selain itu ada juga disini plugin ini juga ada tinkerer ya tinkerer itu ya kayak gini lah misalnya kita mau ini misalnya kita mau kayak kayak nge-trading gitu kayak bukan nge-trading sih kayak barter gitu lah misalnya kalau kita mau ngapain sebuah sword yang ada enchantment ini inquisitive ntar kita bisa dapet ini misalnya kita dapet experience battle misalnya kita coba bom eh nah gitu gitu nah langsung kita dapet enchantment nya udah gitu sih gg gak adik-adik gg lah sama satu lagi ya disini ada AE market nah ini kalian bisa coba aja nih kayak tambahan lagi ya tapi ini apa ya ini harus kita download lagi nih kalian tinggal pilih aja ini mau tambahan lagi ini bisa ini dibuatin oleh orang lain ya orang lain gitu bukan bukan bawaan dari pluginnya ini buatan orang lain ini kayak semacam add-on lah atau kayak tambahannya itu ke pluginnya jadi ya kalau kalian mau kalian tinggal download aja tinggal klik kiri tuh download gitu oke nah sama itu disini juga ada weaponnya juga ya ada weapon supreme juga bukan hanya sebuah armor nih ya ada juga ini juga ada weapon supreme tinggal asset weapon ah asset weapon terus nama kita terus kita coba supreme boom langsung kita dapet sword supreme bro what the fuck sharpness 5 unbreaking 3 they love you ya pokoknya itu kalian bisa coba-coba sendiri dengan plugins ini kalau kalian mau itu aku udah letak di bawah versi cracket tapi aku gak recommended sama sekali aku recommended kalian beli GL store atau kalian bisa beli langsung dari website aslinya ya terserah kalian aja itu mah oke mungkin tutorialan sampai segini saja terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir kalau ada pertanyaan kalian bisa langsung jatangnya di kolom komentar ya kalau kalian suka dengan video ini kalian bisa like video ini kalau kalian suka dengan channel ini kalian bisa tinggal subscribe dan aktifkan loncengnya dan sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya